Musik Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno hadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku pada Kamis 3 Agustus 2023 malam. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurge Watubun didampingi para wakil ketua yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, pimpinan lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta di Maluku, sekretaris daerah Maluku, para staf ahli Gubernur Maluku, asisten sekda Maluku, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, pejabat eselon 3 dan jabatan fungsional penyitaraan ahli media, beserta unsur terkait lainnya. Orno saat membacakan sambutan tertulis Gubernur menyampaikan bahwa arah kebijakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas, mengendalikan laju inflasi dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19. Arah kebijakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas, mengembangkan laju inflasi dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19. Hal ini sedang melalui pekerjaan pemerintah pusat, khususnya terhadap penggunaan pemerintah wajib dalam harita penggunaan dampak inflasi Tahun Anggaran 2022 yang diimplementasikan oleh Peraturan Menteri Orang Republik Indonesia 0.134-1.0.07-2022 Peraturan yang tersebut punya pemerintah daya untuk melakukan reproduksi penggunaan yang bersungguh menjadi daun dan di pihak sebesar 2 persen untuk penegaraan pemerintah wajib perlindungan sosial yang dikenangkan untuk pemerintah bantuan sosial, penciptaan, lapangan kerja, dan mempunyai sektor transportasi yang akan angkutan umum di daerah. Kondisi ini tentu saja membutuhkan kerjasama inflas sektor, komunikasi secara tertakit, kerja kelas, kerja kelas, dan kerja kelas guna membutuhkan jangkaan pemerintah daya yang akan disetujui bersama, selalu disetujui bersama, untuk diketatkan menjadi peraturan daya. Untuk ini, dikira saya dengan periksa ucapkan terima kasih dan berhati-hati setiap ini para pimpinan dan segera panggota di wajib perhormat yang telah membuatkan tenaga pikiran dan hubungan serta kerjasama dalam suasana kemikiran selama ini. Saya yakin dua pemerintah perhormat akan terus menunggu setiap upaya yang ditempat oleh pemerintah 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 dalam membangun daerah di kami. Terima kasih telah menonton!